Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome to my channel Husni busro kali ini saya akan membuat video tutorial cara mengatasi HDMI dongle any case yang tidak bisa konek atau yang tidak ada suaranya caranya setting aja di sini ayo ikuti videoku video ini sekarang yang aku contohin HPnya HP asus ya tapi ini buat contoh saja HP apa aja bisa sama saja ini buku panduan yang ada di dusya yang ada di dus waktu kita beli any case nya kalau dusnya sudah hilang atau udah rusak karena kebetulan any case nya sudah saya pakai udah lama sekitar tiga tahunan tiga tahunan lebih ini kita buka saja buku panduannya kalau yang enggak ada yang sudah hilang buku panduannya bisa cari di TV nya ini aku contohin lihat di buku panduannya ini di buku panduannya ada ini ya kita IP IP nya ya IP address nya ini IP nya seperti ini Rp192.168.231 ini IP nya ya Oke kita contohin saja kita contohin ke TV nya kita nyalain dulu televisinya Ayo kita nyalain dulu televisinya kalau yang buku panduannya sudah hilang tidak masalah kita bisa lihatnya di layar TV nanti kita munculin di tampilan any case nya kita pindahin dulu dari TV ke HDMI oke atau enter Hai ini tampilan any case nya ya Oke ini tampil any case nya Ayo kita ambil HP nya dulu HP asus yang akan kita contohin ini HP asus nya HP apa aja sama aja sama saja ya yang penting ada Wifi nya kita masuk ke Wifi kita pencet yang lama Ayo kita perlihatkan any case nya Oh ya kalau sudah terpaksa kita klik saja ya Hai di situ ada masukan sandi kita ketik saja yang itu PSK angka 1-8 kita tulis saja angka 1-8 kita tuliskan saja atau kita ketik kalau sudah kita sambungkan saja hai hai oke ini any case nya sudah terhubung atau tersambung oke ya di sini ada tulisan tuh ini 192 itu ya ini IP address nya ini ya jadi sama kayak di buku panduan kita coba ambil buku panduannya ini sama ya Jadi kalau yang buku panduannya hilang bisa lihat dari sini ini sama saja tuh buku panduannya Ayo kita coba buka di Hai buku terakhir Hai ini ya Hai maaf kurang jelas ini tuh sama aja ya buku panduannya 192 168 2031 ini sama kan oke jadi kalau yang kita punya buku panduan bisa kita lihat di TV-nya sama aja Hai karena ada nanti terpaksa sendiri Hai seterusnya kita masuk saja ke Google Chrome seperti ini kita ketikan itu IP address nya kita ketikan saja di Google Chrome ya Hai Oke kita tuliskan itu http nya kita tuliskan dulu ya Korea Hai Oke kita tulis dulu IP address nya hai 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 bentar ya kita tuliskan dulu oh iya buat yang belum subscribe tolong bantuannya subscribe ya dukung channel saya kalau yang sudah subscribe saya ucapkan banyak terima kasih ini oke kalau sudah kita tuliskan tuh http itu 192.2.3.1 ini ya kalau sudah seperti ini ya kan udah sama kita ketik saja go enter atau oke ya oke kita klik saja setelah menghubung setelah memproses maka coba kembali aja ya ini setelah memproses tuh http-nya coba saya kembali dulu oh malah keluar ya kita ulangi lagi kita tuliskan lagi ya http-nya kita tuliskan lagi aja kita masuk ke Chrome lagi kita ulangi tadi kan udah ditulis jadi tinggal kita ketik saja lagi otomatis keluar tadi tulisannya tuh itu enter atau oke oke masuk ke menu ini kita masuk ke setting yang sebelah kiri ya atas ini kita klik saja itu setting klik ini dia ini tampilannya ya jadi settingan aniquasnya seperti ini ya tuh internet kalau internet buat kita yang mau kalau yang punya aniquas yang tidak otomatis kita masukkan saja disini wifi-nya masukin sandi tapi ke aku ini otomatis jadi tenang saja langsung saja ini disini ada sandi dan nama aniquas barengkali mau diganti Hai dan disini ada banyak sekali pengaturannya ini yang paling penting ini ya ini resolusi harus paling tinggi kalau resolusinya kecil atau sedang nanti sering nge-lag ya jadi yang paling tinggi saja Hai Oke atau cancel saja karena aku sudah paling tinggi Hai terus yang paling penting lagi kalau yang sudah kelemahan pakai atau sering error atau enggak ada suaranya ya Nah kita kembali dulu ini untuk bahasa ya kalau yang sering error atau enggak ada suaranya kita pilih saja yang ini ya ini reset to the full ini ya kita kesik ini ya reset to full ya jadi kita reset saja any casenya Insya Allah habis direset pasti lebih enak lagi dipakai lagi lebih enak pokoknya ini terus ketik oke saja sedang mereset pokoknya kalau sudah sudah direset seperti ini Insya Allah enggak akan ngelag lagi ya Jadi silahkan diikut dicontohin kita silahkan diprakakin saja dirumah ya ini saya buat contoh saja Hai ini sedang mereset Ayo kita tunggu saja ini Oke dijamin Insya Allah lancar dan suaranya juga oke kalau yang suaranya hilang pakai cara ini banyak yang sukses Oke kita pindahin dulu buat contoh dari e-pro mode ke mirajest mode buat kita contoh kita klik satu tombol di any casenya kita lihat Oke kita saatnya menghubungkan HPnya ke TV HP asusnya Hai nih kalau habis direset dijamin enggak akan ngelag dan pastinya lebih enak dari sebelumnya kita masuk ke pengaturan di pengaturan kita geser ke bawah dan kita pilih lainnya Hai pilih play toy ini Oke sambungkan kita tunggu HP asusnya sedang menyambungkan ke TV Hai ini saya contohin HP asus ya Hai kalau yang pengen HP lainnya ikuti aja yuk channel ku banyak sekali mau HP Lenovo Samsung HP Vivo masih banyak lainnya ikuti channel ku ya dengan bantuannya kita subscribe tuh kita buka contoh buka YouTube Hai gimana lancar atau tidak Hai ini saya menggunakan Wifi kalau menggunakan paket juga otomatis tidak masalah Hai aku kebetulan menggunakan Wifi Oke kita coba nonton ini kita lewati dulu iklannya ya kita tunggu dan kita perbesar dijamin enggak akan ngelag dan lebih bagus suara juga jernih enak ditonton dan ngelag ya lancar jaya Oke semoga sangat bermanfaat semoga bermanfaat ya caraku ini ya Insya Allah pastinya aman karena ini kesetelan pabrik lagi kesemula lagi dan mereset yang keberatan aku tidak terlalu lama dipakai jadi seperti baru lagi dan yang baru agak error bisa lebih lancar lagi dengan menggunakan cara ini Oke kita keluarkan dulu cara mengeluarkannya any case dari HP nya biar aman dan awet kita keluarkan dulu Plato kita Hai coba kita ulangi lagi Oh tadi salah mencetati pilihnya harusnya keluar ya kita ulangi lagi ya masuk ke pengaturan Hai terus kita pilih lainnya Hai Laito Hai keluar eh keluar Hai ini ya sudah keluar kita tinggal kembali saja kalau sudah seperti ini Hai tinggal kita cabut saja ya ini tampilan kan ini sudah tampilan ini casenya kita cabut saja di stop kontaknya ini casenya ini casenya taruh di samping buat kita gunain kapan saja Hai dan TV-nya tinggal kita pindahin dulu dari HDMI ke TV kembali ya Hai Oke atau enter Oh selamat mencet kita ambil lagu dari HDMI pindahin dulu ke TV Oke Hai kutahu kau pasti akan datang tidak duduk selanjutnya kita mematikan terima kasih Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih